Mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, menargetkan PDIP Perjuangan Menang di Pilkada Jawa Tengah 2024. FX Rudi mengatakan jika PDIP sampai kalah seperti saat Pilpres 2024 lalu, maka hal itu sangat mengecewakan baginya. Dia mengungkapkan hal itu ketika Hendrar Prihadi alias Hendi bersilaturahmi kekediamannya di Pucang Sawit, Jebres, Solo, Sabtu 10 Agustus 2024 sore. Adapun kedatangan Hendi ke rumah FX Rudi itu dianggap sebagai singal dia maju Pilkada Jawa Tengah 2024. Hendi sampai di rumah kediaman mantan Wali Kota Solo tersebut pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ditemani oleh sang istri Chris Septiana. Sosok Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP itu disambut hangat oleh FX Rudi tepat di teras rumah kediaman. Kedua politisi PDIP tersebut tampak menjalin komunikasi yang cukup serius di teras rumah FX Rudi. FX Rudi menilai jika Hendi lebih ideal maju sebagai calon gubernur di Jawa Tengah daripada di Jakarta. Rudi mengatakan saat ini dirinya menunggu rekomendasi Ketua Umum PDIP terkait pencalonan Cagup dan Cawagu. Namun secara pribadi dirinya mendukung Hendi sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Sebagai kader setia, Rudi bakal patuh dan tunduk terhadap partai. Terkait situasi Pilkada Jateng 2024 dengan Pilpres, Hendi menyebut kedua pemilu itu sangat berbeda. Sementara itu, Hendi menyikapi jika di Pilkada 2024 ini calon-calon harus sering turun ke masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.